Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Ratian Mas Duk Sino atau Sunan Paku Bono IX sebagai Raja Kesembilan dari Kasunanan Surakarta. Sampean Dalam Engkang Sinuun, Kanjeng Sesunan Paku Bono IX adalah Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1861 sampai tahun 1893. Nama aslinya adalah Ratian Mas Duk Sino, putra dari Sunan Paku Bono IX. Beliau masih berada dalam kandungan saat ayahnya dibuang ke Ambon oleh Belanda karena mendukung perlawanan pangeran di Ponegoro. Beliau sendiri kemudian lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1830. Setelah menginjak dewasa, Ratian Mas Duk Sino bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Mijoyo. Sunan Paku Bono IX naik tahta menggantikan Sunan Paku Bono VIII atau paman ayahnya pada tanggal 30 Desember tahun 1861. Pemerintahannya ini banyak dilukiskan oleh Ronggo Warsito dalam karya-karya sastranya, misalnya dalam Serat Kolotido. Hubungan antara Sunan Paku Bono IX sendiri dengan Ronggo Warsito kurang harmonis. Hal itu karena fitnah dari pihak Belanda bahwa Mas Pajang Suworo atau ayah dari Ronggo Warsito yang kala itu menjabat sebagai juru tulis keraton telah dituduh membocorkan rahasia persekutuan antara Sunan Paku Bono VI dengan pangeran di Ponegoro. Akibatnya, Sunan Paku Bono VI pun dibuang ke Ambon. Hal ini yang membuat Sunan Paku Bono IX kurang harmonis dengan keluarga Mas Pajang Suworo. Padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda. Ronggo Warsito sendiri kala itu berusaha memperbaiki hubungannya dengan Sang Raja melalui persembahan naskah Serat Cemporet. Saat itu, karir Ronggo Warsito sendiri sudah memasuki usia senja. Beliau mengungkapkan kegelesahan hatinya melalui Serat Kolotido, salah satu karyanya yang sangat populer hingga kini. Dalam Serat Kolotido, Ronggo Warsito memuji Sunan Paku Bono IX sebagai raja yang bijaksana namun dikelilingi oleh para penjabat yang suka menjilat serta mencari keuntungan pribadi. Zaman itu disebutnya sebagai zaman edan. Sunan Paku Bono memiliki dua orang permaisuri yakni Gusti Kanjeng Ratu Paku Bono serta Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Beliau juga dikaruniai 57 putra dan putri. Semasa kepemimpinan Sunan Paku Bono IX, keadaan Kasunanan Surakarta mengalami kemajuan yang sangat besar. Bangunan fisik keraton Surakarta banyak direnovasi seperti Siti Hinggil, Panggung Sangga Buwana, dan lain-lain. Sehingga kala itu beliau juga terkenal dengan sebutan Sinwon Bangun Kedaton. Sebagai seorang raja, Sunan Paku Bono IX sendiri juga aktif menulis karya sastra. Di antaranya, Serat Wulang Putri, Serat Jayang Sastro, Serat Menak Cino, Serat Wiroyotno, dan beberapa karya sastra lainnya. Pemerintahan Sunan Paku Bono IX berlangsung selama 32 tahun dan berakhir ketika beliau wafat pada tanggal 16 Maret tahun 1893. Beliau kemudian digantikan putranya sebagai raja Kasunanan Surakarta selanjutnya bergelar Sunan Paku Bono X yang telah menjadi salah satu raja termasyur Kasunanan Surakarta. Demikian sekelumit ulasan tentang Raten Mastu Xino atau Sunan Paku Bono IX. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini.